Jessica Kumala Wongso didiagnosa secara psikologi mengalami gangguan emosional. Hal ini dipicu oleh hubungan pribadinya selama di Australia sekitar tahun 2015. Ahli psikiatri Natalia Widiasi Rahar Janti mengatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso mengalami gangguan emosional sejak tahun 2015. Gangguan ini dimulai sejak hubungan pribadinya dengan pria bernama Patrick berakhir. Dari pemeriksaan Natalia, pada dasarnya Jessica mempunyai kecenderungan menyakiti orang terdekat yang tidak bisa memenuhi keinginannya. Hal ini diperburuk saat ia emosi. Puncaknya sejak Januari tahun lalu ia beberapa kali melakukan usaha bunuh diri dan mengancam akan menggunakan senjata api. Bahkan sampai melakukan pelanggaran hukum sebanyak 14 kali selama tinggal di Australia. Natalia juga mengatakan Jessica adalah orang yang fungsi kognitifnya sangat baik sehingga mesin detektor kebohongan tidak bisa berguna secara sahih terhadap dirinya. Dia bisa bercerita dengan runut apa yang dia alami dan kita melihat bahwa memang kondisi kejiwaan saat diperiksa saat itu baik gak ada gangguan jiwa berat dalam artian gak ada gangguan penilaian realita gak ada halusinasi, gak ada waham, dia ada curiga berlebih itu gak ada. Nah kemudian kita juga melihat tidak ada gangguan proses pikir. Itu yang kita nilai di tanggal 12.